Suka enggak suami? Suka banget Serius nih Serius banget tuh Ternyata kamu tuh Bener-bener Oke guys Makan guys Kali ini kita mau bikin cimol Cimol ala-ala ya guys Malem-malem disuruh sama suami Requestan pengen bikin cimol Nggak heran lah suaminya Aja seneng doyang ngemil ya Ini cimol ala-ala Kita siapin Bahan pertamanya ini guys Ini tepung Kalo di Bandung aci ya Kalo Indonesia nya apa? Kanji ya Tepung kanji ya guys Yang bahan buat ciring gitu loh Nah ininya tepung kanji nya Kita siapin 250 gram Sama dengan 1 per 4 kilo Nah ini bahan tambahannya Biasa sih saya kalo Bikin cimol pake tepung terigu Sekitar 2 sendok makan ya guys Ditambahin Bawang daun atau daun bawang ya Sedikit aja buat Bawang daun bawang gitu lah Biar ada warna-warnanya dikit Nah ini kita bisa tambahkan garam Secukupnya nanti kita atur sendiri Sesuai selera Dan disini ada merica bubuk Merica bubuk boleh pake apa aja Mau merica gigi itu ditumbuk sendiri boleh Biar ada anget-angetnya gitu Buat yang seneng pedas Agak banyakin boleh Kalo yang suka biar ini tambahin dikit boleh Atau nggak gitu nggak apa-apa Buat anget-anget gitu sih kalo saya sukanya gitu Nah sama ini bumbu kaldu ya Buat penyedak Boleh pake apa aja sih Cuman adanya ini yaudahlah nggak apa-apa Dan jangan lupa Ketika kita bikin cimol ini Harus pake air panas ya guys Panas Soalnya kenapa? Kalo air dingin Dicampurin ke tepung aci ini Nanti akan lumer Nggak bisa bantep ya kalo ini Jadi meski air panas Harus panas ya guys Sekarang kita rate Nah ini buat mulut-mulutnya Boleh pake baston Atau pake apa tempat yang ada aja Gak kentang saya ya Sekarang Artinya dulu Taruh kesini Yang seperempat itu Lalu kita tambahkan dari u Buat tempat yang tadi Yang sekitar 2 sendok makan Atau lebih sesuai ini sih Tapi jangan terlalu lebih juga Kalo terlalu lebih nantinya nggak akan jadi cimol Jadinya nantinya aneh Buat ini sih nggak bantep aja Nggak juga nggak apa-apa sih Nggak pake tepung terigit juga Tambahin bawang daun Langsung tampurin aja nggak apa-apa Terus cara bubuknya Kita sesuai selera ya guys ya Mau pake apa enggak Nggak apa-apa ya Sesuai selera Nah gitu pake darun Sesuai selera Aduh nyepun bubuknya Sesuai selera aja ya guys Aduh nyepun bubuknya Aduh nyepun bubuknya Aduh nyepun bubuknya Ini yang tadi air panas Sampurin pake air panas ya Inget tuh masih ngebul ya Masih ada asamnya Kita tuangkan sedikit demi sedikit Ini boleh dipacak dulu ya Biar dumbu tadinya merata Diaduk dulu biar meratanya sempurna Nah kita masukin Sedikit-sedikit Ditit dulu Tambah lagi kalo kurang Jangan terlalu encer ya Soalnya kan buat pembantai nanti bisa dicetak Harusnya sih pake tangan Cuman berhubung kalo nggak kuat panas Ya nggak apa-apa pake sendok Seperti saya Caranya kan pake air panas ini bukan air dingin Agak ngeri juga sih Halo guys Tadi kan diaduk sama sendok ya Sama pengaduk Berhubung nggak cepet nyatu Jadi turun tangan pake tangan Tapi inget guys Sebelum kita ngaduk pake tangan Boleh pake sarung plastik Kalo nggak pake tangan sendiri nggak apa-apa Asal cuci bersih ya guys Biar kesehatannya juga Terjaga gitu Cuci dulu sebelum ngaduk-ngaduk gini Nah Udah pun jadi satu terkumpul jadi gini Baru kita cetak Cara cetaknya gini ya guys Kita ambil sedikit dulu Segini boleh Kita bentukin segini Ambil sedikit-sedikit Segini cukup Sesuai mau segede Gimana sih terserah kita ya guys Mau yang kecil gede Ya sesuai kita maulah Nah segini cukup Kepung Kepung Kepungnya lagi sedikit ya guys Biar agak nggak rapet gitu Sedikit aja buat lo misah Soalnya kan udah pada Ngerapet Ngeringket gini Kepungnya lagi boleh Biar buat lo misah ya guys Biar nggak rapet Ya kalau bikin ini Harus sabar sih guys Soalnya Ya agak gimana ya Kalau bahasa sudah goreng Jadi Kita lanjut ngegoreng ya Tapcus Kita goreng Lalu Hello what's up guys Sekarang ngegan saya Kebatuan istri Masak guys Kenan-anan istri yang buat bahan-bahan Untuk buat cimu Sekarang ngegan saya Masaknya guys Oke Lanjut guys Halo guys, ini bagian suami yang goreng cimolnya Ingat ya guys ya, kalau masak cimol, apinya sedang aja Jangan terlalu panas juga sih, nanti kalau si minyaknya terlalu panas Nanti akan, bukan gosong sih Nanti meletus kayak meletus gitu loh, nanti loncat-loncat Bukan loncat apa ya Meletus gitu sih, jadi pada ngeloncat saking panasnya Makanya apinya harus sedang Jangan terlalu panas juga ya Tunggu agak panas, yang sabar ya guys ya Oke guys, sudah kelihatan panas itu minyaknya Ya, agak panas, sedang Sedikitin sedikit ya guys Setengah sih Terlalu panas juga Terlalu panas juga Takutnya metel gak sih Gunanya tadi Saya taburin tepung pada saat ngebulet-buletin itu, biar gak rapet ya guys Nah, sudah dimasukkan setengah Kita tunggu, agak kuning kecoklatan boleh Jangan terlalu gosong juga ya guys Nah, sebentar-bentar boleh kita sambil aduk, biar menurutnya merata Yang perlu diingat untuk bikin cimol ini Harus pakai air panas ya guys ya Gak boleh air dingin Kalau air dingin Kalau tepung kanji dicapur air dingin itu akan lumir Gak bisa ngebantet Terus, saya tambahin tepung terigu gunanya biar bantet ya guys Biar gak terlalu apa ya Biar pas digigit ada isinya gitu, kerasa Oh iya guys, boleh kalian tambahin potongan sosis, hornet, kecil-kecil di dalamnya Atau sejenisnya keju atau apa Kalau kalian suka boleh sih Tunggu beberapa saat Sekali-kali kita aduk ya guys ya Biar matang gak rapat Oke guys, sekarang kita angkat guys Selamat datang guys Udah agak kecoklatan, boleh kita angkat ya guys ya Telan-telan Oke ya guys Udah diangkat, lalu tiriskan Biar minyaknya Jadi guys Cimol buatan istrinya Mantap Cimol ala-ala ya guys Ala-ala kita sih Kalau kalian seneng pedas Kalian boleh nambahin Buat cocolannya Saos kayak gini boleh Ataupun cabai bubuk Buat taburannya boleh juga Kalau kalian suka pedas Berhubung si Suami senengnya Saos Jadi pake saos aja Oke guys, kita coba setiap guys Oke guys, sampai situ Barang sama-sama guys Suka gak suami? Suka banget Serius nih Serius banget Ternyata kamu itu Bener-bener Seridaman Oke guys Peret Makan guys Udah lang Serius Ya, syukur kalo doyan ya Ya, ini Cimol ala-ala kita bikin Di saat Tengah malem Kelaparannya Ini kami masak Malem-malem guys Tengah malem Karena Pengen nyukuin gitu guys Bantu orang pada tujuh Ya, otomatis kita buat Ini Cimol Gimana rasanya? Mantap guys, nikmat Nikmat? Jadi cocok ya Pake saos cocok ya Saos temen Ya, bisa abis? Abis Abis Abis? Yakin? Soalnya enak banget Istrimu gak akan dibagi nih Oh enak Hmm, enak bener Makasih ya Sama-sama Oke guys Sampai disini video kali ini Dan Mohon maaf Bila ada salah kata Salah ucap yang tidak Berkenan Dan Dan kami minta maaf ya guys Kalo ada pengucapan bahasa Indonesia kita Kurang baik Atau ada yang kurang benarnya Yah Mohon dimaafkan Kita Kita bikin Seolah-olah untuk hiburan guys Ya, hiburan Dan Semoga bermanfaat Jangan lupa Like And Comment And Subscribe Subscribe Jangan lupa ya Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Tetap Tontonin terus ya guys Channel ini Jangan lupa Kami 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 Kami